Ekspor mobil dari Pelabuhan Patimban terus bergerak dan ini akan sangat bagus. Artinya industri kita meskipun pandemi tetap bergerak terus, meskipun pandemi kita juga tetap ekspor terus, dan kita harapkan ini akan ikut memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita dan membuka lapangan pekerjaan yang mulia Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan juga Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Kabinet meninjau Pelabuhan Patimban yang sudah sejak Desember yang lalu, 3 bulan yang lalu beroperasi dan saya senang setelah operasi ekspor mobil dari Pelabuhan Patimban. Ini merupakan suatu hak besar kolaborasi antara Periuk dengan Patimban. Periuk memang tidak bisa dimaksimalkan lagi karena kemacetan yang ada di Jakarta dan Bekasi, karena sebagian kita pindahkan ke sini. Demikianlah kerjasama berita antara Media Satu Guru dan Berita Waglo. Bagi yang ingin tahu lebih dekat dengan wisata Waglo, silahkan membuka HTTP Alamedukasi May.id Bapak dan Ibu sekalian, semoga berita ini bermanfaat. Pagi hari ini saya bersama dengan Yang Mulial Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan juga Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Sekretaris Kabinet meninjau Pelabuhan Patimban yang sudah sejak Desember yang lalu, 3 bulan yang lalu beroperasi dan saya senang setelah operasi ekspor mobil dari Pelabuhan Patimban terus bergerak.